Sidang lanjutan kasus pembunuhan gadis SMP di Kumpi Ulu Indri Sepiana Putri setelah penasar hukum terdakwa menyataukan idap mengajukan esepsi surat dakwaan. Jasa penonton umum lalu menghadirkan lima orang saksi di persidangan, orang kumasih-masing orang tua dan kerabat korban Indri, soto dua orang saksi petugas kepolisian yang satu melakukan penangkapan. Selama pemeriksaan saksi menceritakan mulai dari konologi awal penangkapan hingga proses integrasi terhadap kedua pelaku. Setelah sekol yang menari dalam persidangan menurut keterangan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan, dari proses integrasi, terdakwa sempat bercerita soal adanya unsur dendam kepada orang tua korban, di mana awalnya jauh sebelum penyekapan korban Indri, pelaku hendak memukul ayah korban. Namun kesaksian tersebut dibantah oleh terdakwa kalau keterangan saksi tidak sesuai dengan diceritakan. Usai Nganing seluruh keterangan para saksi Majelis Hakim lalu menutup persidangan, sidang abalit digelar kemis pekan depan masih beragenda pemeriksaan saksi.